assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel yang pozan project creative disini saya kedatangan produk yaitu sebuah lampu variasi demon ice rgb brandnya dari ice sun untuk bungkusannya memang seperti ini enggak ada bungkusan kardos yang bungkusan plastik seperti ini harganya murah aja sih di Rp45.000 untuk satu pitch nya jadi kalau beli dua itu sekitar Rp90.000 ya demon ice rgb dengan harga di bawah Rp50.000 ya menurut saya ini harganya murah sih demon ice rgb harganya Rp45.000 dan buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya bisa cek di deskripsi video saya sudah sertakan untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya kelengkapan ini dapat cuma ini saja di dalam bungkusan plastik seperti ini disini ada brand ice sun demon ice rgb ada demon ice rgb juga oke sekarang kita coba lihat disini plastik seperti ini saja tapi untuk harga di bawah Rp50.000 ya enggak bisa komplain banyak ya tentang base nya oke sekarang kita coba lihat untuk demon ice rgb ini yang 360 derajat ya untuk lengkapannya dia ada modulnya kemudian untuk dari modul ke demon ice nya juga bisa kita lepas pasang sudah dilengkapi dengan konektor kabel seperti ini ini konektor kabel bisa kita lepas ya dia ada empat pin jadi ini bukan yang tiga pin yang empat pin yang RGB ya bukan yang pakai IC atau LED dengan IC yang tertanam dia kita hanya pakai yang 50 50 RGB ya untuk LED nya SMD 5050 jumlah titik LED nya ada 12345678910111212 titik LED dengan 4 kelompok resistor di sini dibagi empat ada tiga resistor di masing-masing LED nya untuk paparnya dia pakai yang aluminium disini ya ini paparnya aluminium yang bisa kita tekuk fleksibel ya kabel dari LED RGB nya ke soket konektor kabelnya ini seperti ini panjangnya kemudian dari modul ke LED RGB nya ke soketnya seperti ini panjangnya ini sudah cukup sih panjangnya panjang input kabelnya segini ada dua input kabel saja merah dan hitam pastinya merah positif hitam negatif dia pakai aplikasi yang aplikasi LED lamp ya jadi aplikasi LED lamp aplikasi LED lamp ini yang saya suka ya karena jarang ada bugs yang terdapat pada aplikasinya dan sangat friendly untuk cara pengoperasiannya nanti saya coba tunjukkan juga cara pemasangannya ke projector bilet karena ini pasti peruntukannya untuk sebuah projector bilet atau projector biasa juga bisa di sini saya coba tunjukkan juga berapa powernya kalau untuk di lapak penjualannya ini powernya di lima Watt ya power lima Watt itu paling tingginya karena kalau untuk setiap warna LED nya dia beda-beda ya powernya untuk kabel warna hitam ini negatif kemudian kabel merah ini positif kabel positif ini kita bisa sambung ke lampu sinjau apabila demon airnya kita nyalakan pada saat lampu sinjau nyala ya kalau kita nyalakan pada saat mesin nyala juga bisa ke kontak ACC atau kontaknya di kabel kontak jadi disesuai selera untuk nyalakannya saat kapan Oke dia langsung nyala kalau dikasih harus langsung nyala deh seperti ini nah disini yang saya dapat pada saat nyala ini mode nyalanya seperti ini kita coba lihat powernya di dua Watt rata-rata dua Watt Oke rata-rata di dua Watt ya untuk powernya untuk mode nyala seperti ini kalau untuk terangnya ini sudah cukup ya untuk sebuah lampu variasi kita enggak perlu terang-terang sekali sih sebenarnya ini bukan untuk lampu penerangan melainkan untuk lampu variasi ya harga Rp45.000 sih ini mantap kita coba pasang langsung ke biletnya tapi sebelum saya pasang biletnya saya coba tunjukkan cara pengoperasiannya untuk pengoperasiannya kita hanya menggunakan sebuah handphone smartphone-nya bisa menggunakan Android ataupun iPhone iPhone dan Android ini bisa kita gunakan cara pengoperasiannya kita nyalakan dulu Bluetooth di handphone ya ini Bluetooth saya nyalakan Oke setelah dinyalakan bluetoothnya di sini kita bisa download aplikasinya karena dia pakai aplikasi di smartphone-nya Android ataupun iPhone ini bisa bisa kita cari di Playstore kalau menggunakan Android atau kita scan barcode-nya misalnya saya scan saja barcode-nya ya di barcode gambar barcode pada modulnya Oke langsung ke detek kita langsung buka saya ulangi lagi Oke langsung menuju ke browser browser langsung ke Google Play Oke ini kita langsung install aplikasi yang gunakan aplikasi LED lamp kita tinggal install saja ya Oke aplikasi LED lampnya sudah saya install di smartphone ini kita tinggal buka aplikasinya kalau ada permintaan izin kita izinkan saja semuanya kalau ada ini saya klik bisa aplikasi digunakan Oke ini izinkan nah disini kita coba pilih untuk jenis LED RGB yang kita gunakan ya bukan LED lampnya LED ini beda dia yang LED mx model ini ya mobil model rainbow atau model running untuk nyalanya ini enggak pakai yang LED mx ya kita coba dulu Bluetooth sudah nyala saya coba matikan lagi Bluetoothnya kalau enggak ke connect ya atau enggak ke detek di modul RGB nya nyalakan lagi Nah untuk aplikasinya kita gunakan yang RGB ya ini RGB kemudian pilih salah satunya saya pilih yang ini saja ya Bluetooth sudah saya nyalakan ini tinggal scanning untuk scan modul di sekitarnya udah dapat satu berarti ini modul yang didapat ya kalau sudah connect dia ada infonya disini dia juga bisa connect kedua modul ataupun tiga modul ya 10 modul juga bisa ya tapi maksimal yang pernah saya coba itu di empat modul masih bisa diterkonek dengan satu handphone ya jadi nggak perlu setting satu-satu lagi kalau misalnya gunakan ini di mobil yang pasang dua fits pasti beda-beda yang modulnya terpisah ya jadi kalau misalnya pakai dua modul untuk dua headlamp jadi akan di connect dua disini dan terkoneksi secara bersamaan kalau ini kan satu jadi disini informasinya satu Oke jadi kita bisa ganteng-ganti untuk warna dari Diamond Eye nya LED Diamond Eye nya ya misalnya disini kita ganti warna putih oke warna putih brightnessnya juga bisa kita atur di sini mau yang lebih redup atau lebih terang juga bisa dengan power di tiga oke 4 watt 4 watt yang powernya biasa kalau untuk warna putih atau LED RGB warna putih itu powernya yang lebih maksimal ya atau warna ungu ya jadi 3,3 watt warna merah jadi warna putih yang paling maksimal powernya di 4 watt dan kalau misalnya dua fits itu di 8 watt kalau 8 watt itu masih aman ya masih sangat aman sekali untuk kendaraan di mobil ataupun di motor baterai akinya disini ada tombol on off nya juga atau icon on off kita bisa matikan oke mati dia bisa dinyalakan lagi bukan hanya bisa digotak ganti warnanya seperti ini satu-satu yang warna ungu misalnya atau kita bisa pilih di bagian sini untuk responnya bisa kalian perhatikan oke langsung biru hijau kuning merah oke responnya itu bagus cepat ya nggak pakai lama brightness-nya juga bisa kita atur terang redupnya kemudian di bagian mode kita bisa ganti modenya ya kalau ini kan cuma satu-satu warna saja bisa kita ganti seperti ini mode diam kita juga bisa ganti modenya tapi ini bukan mode yang rainbow atau running ya ini modelnya RGB beda sama yang running atau RGB diales atau diamond eye yang lain ya yang pakai IC di lednya jadi lednya ini led RGB 5050 tapi untuk diamond eye nggak perlu juga sih yang pakai running ataupun pakai rainbow ya jadi untuk diamond eye pelanaman saya tuh lebih bagusnya pakai seperti ini sudah cukup ya nah ini kita bisa pilih ada banyak sih untuk mode-nya nah disini ada banyak mode tapi enggak terlalu banyak pada seven color bridge Oke seperti ini white flash kemudian ada purple flash nyalanya seperti ini sayang flash kemudian ada 7 color flash gun terganti warnanya dengan mode flash kemudian purple gradient seperti itu nyalanya udah banyak kemudiannya bisa kita pilih di sini Hai nah sekarang kita coba lihat penampakannya kalau kita sudah pasang di proyektor bilet di sini saya gunakan proyektor bilet lensa 3 inci dia bisa diaplikasikan ke lensa 3 inci maupun yang 2,5 inci ya karena ini ini fleksibel bisa ditekuk Oke saya matikan dulu untuk pemasangannya dia nggak ribet ya nggak terlalu kealian khusus sih untuk pemasangannya kita tinggal lepas dulu untuk bingkai lensanya oke ini sudah terlepas nah sekarang kita coba masukkan untuk diamond high nya sebenarnya kalau untuk pemasangannya kita nggak perlu lem sih karena untuk lednya ini papannya itu agak aku ya Jadi kalau kita sudah posisikan itu agak susah untuk berubah posisinya ya tapi kalau ingin menambahin lem juga nggak masalah ya biar lebih berkat kuat Oke jadi ini sudah terpasang seperti ini dan kalau ingin nambahin lem juga masalah kita tinggal pakai lem double tip ataupun lem lainnya ya tapi kalau saya sih nggak pakai lem juga nggak masalah biar nggak merusak biletnya ya ini kita tinggal pasang kebetulan bautnya nggak lepas ya tinggal kita pasangin aja oke sudah terpasang kembali untuk bingkai dan lensa pada bilet ini pastikan posisinya itu nggak nabrak di bodi solenoidnya biasa kalau untuk demon high itu kendala yang 360 derajat ini dia ada nabrak di bodinya ini kebetulan nggak nabrak dan masih aman kita coba lagi lihat penampakannya kalau sudah terpasang di bilet ini dengan ukuran yang salah 3 inci 3 inci maupun 2 inci bisa digunakan ya caranya tetap sama sudah nyala dan penampakannya seperti ini jadi untuk hasil LED atau cahayanya dia ini full ya semuanya walaupun dia yang nampak bintik-bintik LED nya tapi ini biasa pada sebuah diamond eye 360 derajat ya oke hasil penampakannya seperti ini bisa coba matikan lampu di ruangan ini ya oke ini sudah mati kita coba lihat nah ini bisa kalian lihat penampakannya untuk warnanya mantap terangnya juga mantap dia nggak silau ya ini saya coba hadapi ke mata saya nih nah hasilnya mantap nggak silau ya karena ini hanya lampu variasi tentu saja nggak buat silau nggak perlu yang terang-terang sekali sekarang kita coba ganti warnanya dengan menggunakan smartphone tadi oke kita coba dan nah ini warna birunya seperti ini merah hijau jadi kita bisa ganti warna demon eye dengan menggunakan smartphone saja seperti ini atau pakai mode nya kita gunakan mode seperti ini nah penampakannya seperti ini atau kita coba speednya lebih kecang lagi nah seperti itu kemudian kalau misalnya terlalu terang bisa kita redupkan terudukan lagi nah paling redupnya segini paling terangnya segini paling terang udah full oke nice harga demon eye yang Rp45.000 tapi ini bisa kita kontak ganti warnanya jadi nggak perlu repot-repot lagi bongkar headlamp kemudian bongkar biletnya untuk ganti warna demon eye nya yang sesuai keinginan jadi kita hanya menggunakan smartphone yang Android ataupun iPhone juga bisa ini coba kita pasang cover suratnya nggak lengkap rasanya tampilannya kalau tanpa cover suratnya oke sudah terpasang nah penampakannya seperti ini kita coba ganti oke hasilnya bisa kalian lihat ini mantap yang harganya cuma Rp45.000 tapi kita bisa ganti warna karena demon eye sesuai keinginan menggunakan smartphone link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video saya sudah sertakan untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya ya kalau untuk kawetannya bagaimana dan kalau untuk kawetannya selama sepengalaman saya menggunakan led RGB seperti ini saya nggak pernah nemuin kendala lednya itu mati atau lednya itu putus ya karena untuk daya wattnya juga nggak banyak di sini aja seperti ini di rata-rata 1,3 watt saja dan ini nggak banyak konstrupsi daya aki walaupun mesin mobil atau mesin motor mati nyalain demon eye nya saja dengan watt segini ya nggak buat aki tekor tapi kalau dinyalain selama sejam lebih ya tekor tapi kalau untuk nyalain selama 5 menit atau 10 menit masih aman dengan daya aki seperti ini dan saya jarang nemuin untuk led RGB yang mati titik lednya kecuali kalau misalnya ada kesalahan di modulnya atau cara pemasangannya sih nah mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review led demon eyes RGB dari eye sun ini yang harganya cuma di Rp45.000 ya semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa yang belum subscribe channelnya Foslan Project Creative saya menonton subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trick, info dan tutorial ini kepada sobat ya dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan sampai jumpa di video berikutnya, see you next time sub indo by broth3rmax